Intro Witan Sulaiman jadi pahlawan kemenangan FK Senika saat menghadapi Pohroni. Pertandingan Senika VS Pohroni di Slovakia Cup berlangsung pada Rabu 16 Maret 2022 mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pada laga ini FK Senika berhasil menang dengan skor 3-2 dan sekaligus memastikan langkah ke babak semifinal. Witan Sulaiman tampil luar biasa dan menjadi man of the match dalam pertandingan malam ini. Masuk dari bangku cadangan di babak pertama, Witan berhasil mencetak 1 gol dan 1 asis. Asis yang dicetaknya membawa Senika sukses menyamakan skor dari ketertinggalan. Sementara gol yang dicetaknya memastikan kemenangan bagi FK Senika. Gol yang dicetak Totka ini berasal dari umpan pendek yang disodorkan Witan Sulaiman di dalam kotak penalti. Ini merupakan asis pertama Witan Sulaiman bersama FK Senika. Pada menit ke-86, berawal dari pergerakan Witan menerobos kotak penalti terjadi kemelut di sana. Witan mengirimkan bola kepada rekannya, kemudian memantul dan dapat lagi di kaki Witan. Pemain asal palu itu mengiring bola lagi ke arah kotak penalti sisi kanan di kawal tiga orang. Lalu dengan sangat tenang, dia menaklukan keeper Pohroni dengan menempatkan bola ke sisi kanan keeper. Akhirnya skor berubah menjadi 3-2 sekaligus memastikan FK Senika menang di babak ke-8 besar ini. Kemandangan penting ini membawa FK Senika lolos ke babak semi-pinal. Terima kasih telah menonton!